Kembali di News on the Spot, pemerintah 13 unit terminal parkir elektronik atau TPE di kawasan Kali Besar, Kota Tua, Tapan Sari, Jakarta Barat diresmikan unit pengelola perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Muhammad Rinto dan paledron Muhassin Calal. Glenn, seperti apa sistem kerja dari terminal parkir ini? Apakah ini sama saja dengan terminal parkir yang sudah pernah ada misalnya di kawasan lain yang ada di DKI Jakarta? Ya kalau memang untuk sistem parkir yang ada di lokasi ini, tepatnya di Kali Besar, Jakarta Barat ini memang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Di mana jika kebanyakan petugas parkir disiagakan untuk bisa bertransaksi parkir dengan para masyarakat. Namun di lokasi ini, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sebuah sistem baru yang dinamakan mesin terminal parkir berbasis elektronik. Di mana untuk cara kerjanya sendiri memang sangat berbeda dan saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana cara membayar parkir di lokasi ini dengan menggunakan mesin berteknologi baru ini. Di mana yang pertama Anda harus menekan tombol ini dan juga Anda harus memilih jenis kendaraan yang Anda naiki. Jika Anda menaiki mobil, Anda harus menekan mobil dan setelah itu transaksi dilanjutkan dengan memasuki nomor plat kendaraan Anda. Dan setelah selesai, Anda harus melanjutkan transaksi dengan menekan tombol konfirmasi dan setelah itu Anda harus memperkirakan berapa lama kira-kira durasi Anda akan parkir di lokasi ini. Dan setelah itu, tarif akan tertera pada layar di mana untuk kendaraan roda 4 akan dikenakan biaya Rp5.000 dalam satu jam dan untuk kendaraan roda 2 akan dikenakan biaya Rp2.000 satu jam. Dan setelah itu, Anda harus melanjutkan transaksi dengan menempel kartu elektronik yang sudah terisi salurnya di lokasi ini. Di mana setelah Anda sudah menempelkannya, Anda akan mendapatkan sebuah struk konfirmasi pembayaran seperti ini. Di mana kertas ini akan harus disimpan dan juga diletakkan pada dashboard mobil Anda. Dan nanti ketika Anda meninggalkan lokasi ini, Anda harus menyerahkan bukti pembayaran ini kepada juru parkir yang akan disiagakan di lokasi ini. Dan saya memantau memang untuk saat ini uji coba sendiri akan dilakukan mulai hari ini. Di mana saya melihat sudah ada sekitar 13 mesin parkir yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan dari Pemprov TKI Jakarta. Carlos? Iya Glenn, ini menarik karena memang ini kurang lebih sama dengan terminal parkir elektronik yang pernah dipasang di sejumlah kawasan. Salah satu yang kita ingat sekali itu adalah di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Yang saat ini fungsinya masih ada tapi justru agak terbengkalai begitu ya. Semakin banyak preman parkir begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat kondisi yang saat ini tempat Anda berada, kawasan yang luar biasa bagus, urgensinya apa ketika kemudian terminal parkir ini dipasang di lokasi ini? Ya Carlos memang untuk urgensinya sendiri dengan dipasangkannya mesin parkir di lokasi ini adalah dikarenakan memang kota tua ini adalah menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta. Sehingga Pemprov TKI Jakarta menerapkan sistem parkir ini di lokasi ini dikarenakan untuk mengurangi kepadatan parkir yang ada di lokasi ini dan juga meminimalisasi dari parkir liar yang kerap terjadi di lokasi sehingga sering menimbulkan kesemarautan di ibu kota Jakarta. Dan selain itu juga Pemprov TKI Jakarta bertujuan untuk bisa melakukan transparansi dalam pembayaran parkir dan juga transaksi parkir sehingga nantinya dana-dana yang didapatkan dari hasil pembayaran parkir ini bisa diterima dan juga didisibusikan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat bisa meningkatkan kesejahteraan dari juru parkir yang selama ini dinilai belum sejahtera seperti lainnya. Demikian Kak Los. Pemprov TKI Jakarta Terima kasih atas laporannya kita berharap agar terminal parkir ini sudah ada digunakan semestinya oleh masyarakat.